Singa Jantan dianggap sebagai salah satu pemangsa terkuat yang masih hidup di bumi. Bahkan Singa Jantan disebut sebagai Raja Rimba. Mereka adalah sosok bertubuh besar dengan berbagai kemampuan luar biasa. Singa Jantan ditakuti oleh banyak hewan di sekitarnya. Memimpin suatu kelompok dengan banyak anggota. Menguasai wilayah kekuasaan yang luas. Dan jadi sosok yang disegani. Bukan hanya oleh hewan lain, tapi bahkan oleh manusia. Meski kelihatannya begitu dikdaya, sebenarnya Singa Jantan juga harus menghadapi berbagai ancaman. Misalnya para pesaing yang coba mengalahkan dan mengambil alih kekuasaannya. Belum lagi ancaman dari hewan lain yang terus membayanginya. Dalam video ini, admin akan membagikan momen di mana Singa Jantan salah pilih lawan dan harus mengalami hari yang buruk. Bahkan harus mati dengan kondisi mengenaskan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Penatang Liar. Pada dasarnya, Singa Betina tidak berani jika harus menghadapi Singa Jantan. Karena kalah ukuran serta kalah kekuatan. Singa Jantan bisa mengalahkan Singa Betina dengan cukup mudah. Tapi dalam beberapa momen, Singa Jantan malah tidak berdaya ketika menghadapi Singa Betina. Khususnya ketika Singa Betina menyerang bersama pasukan dan mengeroyok Singa Jantan yang sendirian. Ada beberapa penyebab yang membuat Singa Betina nekat menyerang Singa Jantan yang sebenarnya ditakuti. Misalnya, demi melindungi buah hatinya, mengusirnya dari pasukan. Atau bahkan demi menurunkan paksa dari kursi kekuasaannya. Singa Jantan yang dikeroyok Singa Betina biasanya akan berakhir dengan nasib yang tragis. Mereka yang terusir akan mengalami luka karena serangan betina. Bahkan mereka bisa saja mati karena serangan Singa Betina. Jadi ada baiknya, Singa Jantan tidak terlalu jumbawa terhadap Singa Betina. Karena bisa saja mereka melakukan kudeta demi menyinggirkannya dengan paksa. Sekor Singa Jantan bisa mengalahkan gerbau besar. Entah yang sendirian atau yang bersama rombongan. Dan Singa Jantan bisa mengalahkan gerbau meski tanpa bantuan dari pasukannya. Menunjukkan betapa hebatnya sang raja. Tapi gerbau bukanlah hewan lemah. Dalam beberapa momen, mereka bisa melawan balik dan menyebabkan Singa Jantan harus kewalahan. Bahkan ada kalanya, Singa Jantan yang awalnya jadi pemangsa harus berperan seperti mangsa karena diserang oleh gerbau. Tandukan, serudukan, injakan, keroyokan, serta serangan powerful dari gerbau pernah menyebabkan luka fatal dan bahkan kematian bagi Singa Jantan. Gerbau sendiri sepertinya begitu dendam dengan Singa, apalagi Singa Jantan. Jadi ketika bisa membalikan keadaan, mereka akan memperlakukan Singa dengan sangat buruk. Ada banyak campur tangan manusia yang menyebabkan dua raja harus bertarung. Sebenarnya, Singa dan Harimau susah bertemu karena habitatnya yang berjauhan. Bahkan di India sekalipun, habitatnya masih terpisah. Singa dan Harimau biasanya akan bertarung ketika berada dalam satu tempat. Catatan pertarungan mereka juga terbilang banyak dan sudah terjadi sejak dahulu kala. Tentu karena campur tangan dari manusia. Harimau sendiri bisa mengalahkan Singa Jantan. Sebagai sosok yang mirip entah dari ukuran atau kemampuannya, Harimau berpotensi besar mengalahkan Singa Jantan. Dan iya, jika kita mengalir lebih dalam, ada banyak catatan yang menyebutkan bagaimana Harimau berhasil mengalahkan Singa Jantan. Buaya kadang jadi mangsa bagi Singa. Beberapa kali mereka dibuat tidak berdaya oleh Singa. Bukan hanya ketika bertarung di daratan, bahkan ketika mereka bertarung di perairan yang dangkal. Singa tetap jadi sosok yang harus diperhitungkan oleh Buaya. Tapi Buaya tetaplah Buaya. Mereka tidak peduli dengan siapa mereka bertarung. Bahkan ketika melawan Singa Jantan sekalipun, Buaya tetap berani dan memberikan serangan yang merepotkan. Sejauh ini, Admin belum menemukan kasus di mana Buaya memaksa Singa Jantan dewasa. Buaya beberapa kali memaksa Singa Jantan mundur. Serangan mereka lumayan dihindari oleh Singa Jantan. Tentu saja, Buaya jadi sosok yang berpotensi besar mengalahkan Singa Jantan. Bagaimana Warthog bisa memperdaya Singa Jantan? Tentu dengan kecepatan serta kegesitan mereka. Beberapa kali, Singa Jantan tidak berdaya menghadapi kelincahan Warthog. Mereka bisa gabur dan selamat dari serangan Singa Jantan. Sepertinya Singa Jantan mulai melampat ketika tubuhnya semakin besar. Makanya, mereka butuh bantuan dari Singa Betina di dalam pasukannya sebagai sosok pencari makanan yang bisa diandalkan. Selanjutnya ada sosok Haina, khususnya Haina Tutul. Mereka beberapa kali jadi pesaing yang menjengkelkan bagi Singa Jantan. Bahkan kehadiran Haina selalu mengusik dominasi Singa Jantan. Sebenarnya Singa Jantan ditakuti oleh pasukan Haina. Seekor Singa Jantan bisa saja membubarkan pasukan Haina. Singa Jantan terlalu besar dan terlalu kuat untuk dihadapi Haina. Tapi ada kalanya, Haina di atas angin. Serombongan Haina dengan jumlah yang banyak beberapa kali membojokkan Singa. Mereka mengintimidasi Singa Jantan yang sendirian. Beberapa gigitan ternyata bisa membuat Singa Jantan mengaku kalah. Ia menyengkir dan melarikan diri. Yang jelas, banyaknya Haina juga jadi masalah tersendiri bagi Singa Jantan. Meski jika harus duel satu lawan satu, Singa Jantan lebih dominan. Haina pernah kedapatan memakan Singa Jantan, tapi diduga kalau itu adalah pangkai Singa. Sementara belum ada kasus di mana Haina sengaja memburu Singa Jantan. Walaupun nekat, Haina hanya memburu Singa kecil yang terpisah dari pasukannya. Ada Singa Jantan yang mengalami luka parah karena diduga terkena serangan kudanil. Sebenarnya tidak mengherankan karena kudanil adalah sosok yang sangat berbahaya. Mulutnya yang lebar dengan gigi panjang dan kekuatan rahang yang luar biasa. Jadi ancaman mengerikan bagi siapa saja yang mau cari masalah dengannya. Beberapa kali, Singa Jantan harus mengakui kehebatan kudanil. Meski jadi salah satu mangsa yang berkali-kali dikelahkan, tapi kudanil masih berani melawan Singa dan mereka bisa membalikan keadaan, menyebabkan Singa kalah dan terluka parah. Ada baiknya Singa Jantan lebih berhati-hati jika mengincar kudanil. Karena bisa saja mereka mengalami nasib yang buruk akibat serangan balik dari si mulut besar. Jika kudanil saja bisa memborak perandakan Singa dan pasukannya, apalagi badak. Ketika Singa Jantan harus bermasalah dengan badak, maka mereka harus menghadapi sosok besar dengan kulit yang keras, jula yang tajam, sifat pemberani, serta serangan yang berbahaya. Sejauh ini, Singa Jantan dan pasukannya belum terlihat menjatuhkan badak besar, sementara badak berkali-kali mengalahkan para Singa. Seekor wildebeest mengejutkan sang raja. Tanpa rasa takut, wildebeest berdiri menantang dan melawan balik. Hasilnya, Singa Jantan yang harus memilih mundur. Padahal biasanya, Singa bisa mengalahkan wildebeest dengan mudah, tapi yang satu ini malah merepotkan sekali. Wildebeest punya serangan yang lumayan berbahaya, dan tandukan mereka bisa saja melukai Singa. Tentu hal itu jadi pertimbangan Singa jika bermasalah dengan wildebeest. Entah cuma main-main atau memang memburunya, tapi Singa Jantan ini dipaksa menjaga jarak ketika berurusan dengan Honey Badger. Hewan kecil dengan keberanian yang besar, menyebabkan Singa Jantan yang seharusnya menang segala-galanya, malah terpaksa menyerah dan membiarkannya berlalu. Mongos punya level yang hampir sama seperti Honey Badger. Ketika bermasalah dengan Singa Jantan, Mongos tetap berani melawan balik dan menyebabkan Singa itu kerepotan, hingga akhirnya terpaksa melepaskan mangsa kecilnya. Mongos punya gigitan kecil yang lumayan menyakitkan, tapi sebenarnya keberanian mereka yang paling merepotkan Singa. Sepertinya beberapa bukti ini sudah menunjukkan betapa Singa Jantan salah pilih lawan. Demi mangsa yang terbilang kecil, mereka harus merasakan sakit karena duri landak yang menempel di tubuhnya. Singa bisa mengalahkan landak, tapi efek yang ditinggalkan menyebabkan rasa sakit yang mengganggu, apalagi duri landak susah dilepaskan. Jadi ada baiknya, para Singa mengalahkan target buruhnya pada hewan lain yang lebih aman. Ada foto yang menunjukkan bagaimana seekor Cita berhasil mengejar dan memaksa Singa Jantan gabur ketakutan. Konon, itu adalah induk Cita yang coba melindungi buah hatinya dari Singa Jantan yang mendekat. Pada dasarnya, Singa Jantan bisa mengalahkan Cita dengan mudah, tapi Cita jadi sosok yang berbeda ketika punya anak yang harus dilindungi. Keberanian mereka meningkat, membuatnya berani melawan hewan lain yang dianggap membahayakan buah hatinya. Ada beberapa laporan yang membahas bagaimana Singa harus mengalami siksaan hingga kematian karena gigitan ular berbisa. Singa tidak berdaya jika harus melawan bisa ular yang membunuhnya dari dalam. Jadi sehebat-hebatnya Singa, jika yang dihadapi ular berbisa, maka mereka ada dalam bahaya. Itulah beberapa momen langkah ketika Sang Raja salah pilih lawan, hingga menyebabkannya harus mengaku kalah dan bahkan mati mengenaskan. Siapa lagi sosok yang bisa mengalahkan Singa Jantan? Jika kamu punya tambahan informasi, silahkan berkomentar.